Terima kasih. Bisa digambar-gambar, kami toleransi antarumah beragama itu sangat-sangat erat sekali, sangat-sangat baik sekali. Apakah saya sebagai muslim terganggu dengan saudara-saudara yang mayoritas, yang Kristen? Sebenarnya tidak. Tanah ini adalah tanah Tuhan yang diberkati, maka bagi siapapun tanah ini tidak bisa diperjual belikan. Tuhan berbicara bahwa di situ ada keadilan, maka saya sebagai orang Papua, hak saya seperti ini, maka harus diberikan, diberikan hak. Allahu Akbar Agar orang Papua juga bisa berkembang, bisa menentukan nasib mereka, bagaimana mereka bisa membangun Papua ini yang bisa sesuai dengan hati nurani mereka. Papua hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai konflik ya, konflik yang terjadi, konflik kepentingan. Yang di dalamnya itu adalah kepentingan antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia terutama, terkait dengan persoalan-persoalan politik. Dan berbagai pertarungan-pertarungan kepentingan modal di Papua, itu suka tidak suka akan mengorbankan orang Papua dalam posisi tersendiri, sebagai korban. Nah dalam posisi seperti ini, Papua juga kemudian itu menjadi wilayah yang sangat terbuka untuk didatangi dari manapun juga. Nah dalam konteks itu, persoalan-persoalan sosial, konflik-konflik komunal itu mungkin juga terjadi. Baik itu mengatasnamakan suku, ataupun kelompok, atau juga pada persoalan agama. Berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Papua, kebijakan pembangunan, itu tidak berhasil mengindonesiakan orang Papua. Tidak berhasil menjadikan orang Papua sebagai manusia yang bermartabat, tetapi kemudian banyak justru memarjinalkan rakyat Papua dan menjadi miskin di atas negerinya sendiri yang kaya raya. Jangan melihat bahwa persoalan di Papua ini yang sebagian mayoritas ini adalah Kristen. Ini bukan persoalan agama, ini persoalan kemanusiaan, ini persoalan manusia. Orang Papua yang Muslim itu bagian integral yang sama-sama menderita, yang sama-sama termarjinalkan dalam proses-proses pembangunan yang selama ini berlangsung. Dan karena itu saya pikir apa yang terjadi saat ini di Papua, itu harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua umat Islam dimanapun berada, bahwa ini persoalan kemanusiaan yang di dalamnya membutuhkan campur tangan umat Islam untuk melakukan pembelaan. Jangan sampai terkesan bahwa kemudian persoalan di Papua ini, karena kemudian yang menjadi korban itu adalah mayoritas orang Nasrani, kemudian umat Islam merasa bahwa itu bukan persoalan umat Islam. Ini sesuatu yang keliru. Jadi saya pikir kembali pada konteks ini, ini juga yang menjadi visi dari Majelis Muslim Papua, bahwa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagi orang Papua, bagi alam Papua, bagi laut, bagi hutan, bagi sungai, bagi semua. Kita harus menjadi rahmat, harus dijaga, diperlakukan secara rahmat abad. Saya pikir ini yang menjadi harapan saya yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih.